Hai assalamualaikum Halo kan memasak ketemu lagi di channel saya hari ini memasak Maya Rose mau bikin kue cincin anti gagal yang rasanya enak dan empuk langsung aja yuk kita simak videonya dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan share ya sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya di sini saya pakai 250 gram tepung beras kemasan 100 gram gula merah yang sudah saya potong-potong 25 gram gula pasir seperempat sendok teh garam dan 150 ml santan sekarang kita larutkan dulu gula merah gula pasir garam dan tuangkan santan kemudian kita masak pakai api sedang dan ini kita aduk terus sampai mendidih dan sampai gulanya larut ini gulanya sudah larut dan sudah mendidih terus kita aduk aja sebentar setelah itu kita matikan kompornya kemudian kita saring selanjutnya kita buat adonannya kita tuangkan tepung beras ke dalam wadah tuangkan juga air gula yang masih dalam keadaan panas secara bertahap setelah itu kita aduk sampai rata cara mengaduknya kita lakukan seperti ini supaya tepung berasnya bisa tercampur rata dengan sempurna dan tidak ada yang menggumpal kita tuangkan lagi air gulanya setelah itu kita aduk lagi dan mengaduk adonannya kita lakukan dengan teknik seperti ini dan disarankan menggunakan spatula kita aduk adonannya sampai teksturnya berbulir dan tidak menggumpal supaya kue cincinnya hasilnya bagus dan tidak keras seperti ini ya adonannya dan ini adonannya menentukan keras tidaknya kue cincin yang kita hasilkan nanti selanjutnya kita tuangkan aja semua air gula setelah itu kita aduk lagi sampai rata dengan teknik pengadukan sama seperti di awal dan ini salah satu tip supaya kue cincinnya tidak keras dan masih empuk walau sudah berhari-hari dan ini lama-kelamaan adonannya akan berat ini terus kita aduk aja ya adonannya sampai rata oke ini adonannya udah jadi ini kita ratakan dulu selanjutnya kita tutup dan kita istirahatkan tampilan adonannya selama tiga sampai enam jam setelah enam jam kita buka tutupnya ini tampilan adonannya seperti ini kita uleni dulu sebentar ya selanjutnya kita bentuk adonannya di sini saya ambil adonannya kira-kira beratnya 15 gram ini kita bentuk bulatan dulu setelah itu kita pipihkan seperti ini kemudian kita beri lubang di bagian tengah menggunakan jari aja dan disarankan kita menggunakan sarung tangan yang sudah dilapisi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket seperti ini ya jadinya kita bentuk lagi adonannya sampai habis untuk berat adonan bisa disesuaikan dengan selera kalau saya di sini 15 gram karena menurut saya ini beratnya sudah pas tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil setelah selesai semua adonannya kita bentuk sekarang siap untuk kita goreng di sini saya sudah panaskan minyak goreng sekarang kita pipihkan lagi adonannya supaya lebih tipis seperti ini ya sekarang langsung kita goreng aja ini adonannya bagus banget karena langsung mengembang dan mengapung kalau adonannya bagus kuenya akan mengembang walaupun sudah kita pipihkan setelah berwarna agak kecoklatan kita balik kuenya kita balik lagi ya yang satunya sekarang kita angkat tidak usah terlalu lama ya kita menggorengnya karena dikhawatirkan kue cincinnya akan gosong ini kue cincinnya jadinya bagus banget mengembang kita goreng lagi ya kue cincinnya sampai habis dan jangan lupa sebelumnya kita pipihkan dulu adonannya dan gunakan api kecil untuk menggoreng kuenya oke kawan mau masak ini dia kue cincin atau kue ali agremnya sudah jadi ini jadinya bagus dan anti gagal kuenya masih hangat dan aromanya khas banget satu resep menghasilkan 34 kue resep ini bisa digunakan untuk ide jualan atau isian snack box rasanya enak bagian luarnya garing dan bagian dalamnya kepiar dan empuk setelah dingin bisa kita simpan di dalam toples kuenya masih empuk walaupun sudah satu minggu selamat mencoba di rumah jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share sampai ketemu di resep berikutnya terima kasih dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati